Memperkenalkan, halaman depan yahoo.co.id yang baru cuma bercanda kok. Beginilah tampilan Yahoo pada tahun 1994 ketika masih bernama Jerry and David's Guide to the World Wide Web. Jika kita melihat halaman depan Yahoo saat ini, perbedaannya sangat terlihat. Semua terasa lebih mudah melalui komputer, tablet, maupun smartphone. Begitu Anda sign in, halaman ini pun siap menyambut. Periksa berita yang sedang hangat hari ini, jika keinginan Anda membaca berita tidak ada habisnya, begitu pula halaman kami. Karena siapa bilang hal yang baik harus berakhir. Anda bahkan dapat menyimpan berita untuk dibaca pada saat luang atau menghapusnya selamanya. Halaman ini juga menjadi rumah bagi informasi yang Anda butuhkan sehari-hari. Cari hal-hal yang menarik? Periksa email Anda dan lihat apa yang sedang populer dan cari tahu perkiraan cuaca hari ini. Baca ramalan bintang? Dan ketahui peruntungan Anda di pasar saham. Tonton video-video terbaru? Cerahkan hari Anda dengan melihat foto flicker teman Anda. Atau sign in ke Facebook agar Anda tidak lagi melupakan ulang tahun teman Anda. Dan Anda tahu, Anda juga dapat menikmati halaman depan kami saat Anda keluar rumah. Cara yang mudah untuk mendapatkan informasi harian di mana saja. Halaman depan yahoo.co.id yang baru, lihat sekarang. Yahoo! Yahoo! Yahoo adalah sebuah perusahaan internet multinasional yang berpusat di Sunnyvale, California, Amerika Serikat. Perusahaan ini terkenal dengan portal webnya dan mesin pencari, Yahoo Search, Yahoo Mail, Yahoo Groups, dan Yahoo News. Yahoo adalah salah satu web terbesar di Amerika Serikat. Menurut sumber berita, 700 juta orang mengunjungi situs-situs Yahoo di setiap bulannya. Yahoo didirikan oleh David Pio dan Jeriang pada Januari 1994 dan dibentuk pada 2 Maret 1995. Pada Januari tahun 1994, David dan Jeri membuat sebuah situs web yang bernama Jeri's Guide to the World Wide Web. Kemudian, pada tahun 1997, Yahoo mengaktifikan sebuah perusahaan komunikasi online yang bernama Fur Eleven. Dan yang terakhir, pada tahun 2000, perusahaan Yahoo mengalami masa kejayaan dengan produk andalannya, yaitu iklan benar ADS. Karena setiap harinya hanya berfokus untuk mengeksploitasi ini bisnis dan tidak menghiraukan perkembangan bisnis mesin pencarinya, akhirnya Yahoo dibeli oleh perusahaan Verizon. Saat ini, perusahaan Yahoo sudah diakuisisi oleh Verizon. Yahoo dibeli oleh Verizon seharga 4,48 miliar dolar Amerika. Untuk selanjutnya, Yahoo akan digabung dengan beberapa perusahaan lain untuk kemudian dibuat menjadi perusahaan baru. Akuisisi ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Kekurangannya adalah, banyaknya karyawan yang di PHK untuk membenahi manajemen. Kelebihannya, mungkin Yahoo bisa lebih berkembang dengan bentuk barunya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.